Sebanyak 194 peserta yang terdiri dari guru, kepala sekolah, serta penjaga kantin sekolah yang ada di Tabalong ikuti bimbingan teknis keamanan jajanan anak sekolah yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Selatan Kamis 8 Agustus 2019 Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Selatan yang juga sekaligus sebagai narasumber, Dr. Muhammad Guntur mengatakan BIMTEK kali ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap keamanan pangan jajanan anak sekolah dengan harapan agar siswa terhindar dari jajanan berbahaya Tujuan adalah untuk bagaimana anak sekolah kita dari jajan SD, SMP, SMA bisa mengetahui bagaimana itu keamanan pangan, terutama jajanan anak sekolah ini sudah memanfaatnya Sementara Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Taufiq Rahman Hamdi saat membacakan sambutan mengatakan kegiatan BIMTEK kali ini dinilai penting karena sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan siswa di sekolah Diharapkan BIMTEK ini dapat diterapkan di setiap sekolah yang ada di Tabalong mulai dari memberikan pemahaman untuk siswa, penjaga kantin maupun penjual di sekitar sekolah agar menjual makanan atau minuman yang sehat dan tidak berbahaya bagi tubuh Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan